Hai ini ada kaitannya dengan terdakwa David dan Sin dari mana ada tahu saudara eh dari laporan di polsek pesanggerahan karena saya tanya ini siapa pelakunya saya ingin tahu pelakunya siapa tapi waktu itu memang enggak ada info apa-apa saya juga enggak tahu ini siapa tanya ke teman-temannya saya juga temennya enggak tahu ini siapa tetapi saya jadi ada kecurigaan itu ketika di hari pertama Hai hari pertama di Medika di Medika permata hijau waktu itu kondisinya sangat bikin bingung ya karena disitu ada polisi ada macam-macam ada polisi ada penyidik yang mengatakan ini pelakunya sudah kita tangkap saya tanya siapa pelakunya kalau nanti aja Bapak besok pas laporan bisa tahu saya ingin tahu pelakunya siapa kemudian pada jadi ada ada para polisi ada datang ke rumah sakit juga ya sehingga saudara bisa bertanya ya ya baik ini kenapa dan lain-lain saya tanyakan Hai kemudian malam itu ada orang yang saya nggak tahu eh selalu deketin saya berapa orang tiga orang Oh satu orang namanya Karel katanya yang ngasuh Dendi dari kecil yang dua saya kurang paham Hai dia tiba-tiba mendekati terus eh Pak saya dari keluarga pelaku Hai saya emosi waktu itu Hai kenapa ada datang ke sini eh ini kita eh eh cari rumah sakit yang terbaik aja Pak kemudian saya marah Anda siapa ngatur-ngatur saya harus ke rumah sakit yang lebih baik Hai nanti dari pihak eh pelaku akan eh memberesi semua saya makin marah lagi saya langsung berpikir ini Hai pejabat atau apa kok dari tadi ada orang nanyain ini terus kemudian saya teriakin itu saksi Pak Rudy juga tahu dan teman-teman saya di sana juga tahu dan perawat di sana tahu dan penyidik Hai wawah polsek pesanggeran juga tahu ketika saya teriak saya tanya kamu siapa Hai kamu anggota ya bukan Pak kamu siapa kamu anggota kenapa nanya-nanya terus dari tadi maksa-maksa saya harus melakukan apa yang kalian mau padahal kondisinya saya waktu itu sedang kalut ya karena David kejang-kejang tiba-tiba datangin seperti itu nah dari situ kemudian saya berinisiatif untuk mencari tahu ini siapa sih orang ini siapa sampai ada keanehan-keanehan yang terus-menerus di rumah sakit dia itu dua hari yang gue sebentar kan saudara tadi tanya ini siapa ya kan siapa kan masih-masih-masih ya ada jamnya supaya dari pelaku Oh saya mewakili keluarga dari pelaku siapanya omnya kakaknya ibunya atau siapa enggak saya disuruh untuk kesini disuruh untuk kesini disuruh untuk apa sudah tanya itu tadi nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik apa saya marah apa hak anda nyuruh-nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik ini anak saya kok akhirnya yang bersangkutan mundur mundur tapi cuma di luar ya artinya tidak komunikasi lagi dengan saudara terus tadi saudara menyampaikan bahwa ada keanehan-keanehan nah keanehannya apa keanehannya ketika urus asuransi yang mulia Oh ini saudara ada asuransi ada ada ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi kemudian saya bertanya kenapa ditolak karena setahu saya asuransinya David ini bisa cover semua kemudian disitu saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit ada ada klausul yang melanggar saudara tanya kepada admin admin ya admin ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas pada saudara iya ada-ada saudara baca baca apa yang tertulis disitu eh ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David terus apa sikap saudara saya tanya siapa yang nulis siapa yang nulis ini bukan dari kita pak iya siapa dari polsek pak saya tanya siapa orangnya tau gak enggak pak tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian akhirnya kita urus itu dibantu sama melisa waktu itu melisa angre ini lawyernya David yang sekarang lawyernya David kebetulan waktu itu dia juga disana kemudian dari bidangnya terima kasih 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 Sebuah video viral yang memperlihatkan Mario Dandi saat dia memasang sendiri kabel tis yang dijadikan sebagai borgol ke tangannya, membuat gaduh. Kejadian ini membuat masyarakat geram dan menilai Mario Dandi telah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak polisian. Usai video tersebut menjadi sorotan, Polda Metro Jaya pun langsung memberikan klarifikasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bahkan harus turun tangan menangani kegaduhan yang dibuat oleh anak mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak itu. Irjen Karyoto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila membuat kesalahan dalam penanganan kasus Mario. Saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabupaten Pro PAM untuk memeriksa, memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar. Dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Dalam klarifikasinya, pihak Polda Metro Jaya menjelaskan peristiwa itu terjadi saat Mario Dandi menjalani pemeriksaan terakhir sebelum berkasnya diserahkan kekejaksaan. Saat itu Mario baru saja keluar dari sel tahanan dan di dalam sel tahanan memang tidak memakai borgo. Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan terima kasih kepada warganet atas kritik dan masukan dalam penanganan hukum kasus pengandian berat yang dilakukan Mario Dandi. Kini TV One mengabarkan. Kini TV One mengabarkan.